musik 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 oke cuy ada setir nih kesini gua baru beli setir setir mainz buat R35 sekarang kita pengen ke showroom ngambil GTR sekarang kita pasang ke showroom musik 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 as khan m kulit is musik 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 Konten-konten gue bisa semakin menarik Dan kalian juga makin terhibur dengan konten-konten gue Yang pasti sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih Banyak buat kalian yang udah selalu support gue Yah, gue gak nyangka banget Bisa nyampe di 500 ribu ini Karena dari awal pertama kali gue bikin Udah kurang lebih 3 tahun lalu Gue bikin itu gue gak berangan-angan Gak bermimpi akan bisa sebesar ini Tapi berkat kalian semua Kita bisa nyampe di titik ini Dan semoga kedepan yang kita bisa terus Menuju ke jinjang yang lebih besar Dan menghasilkan konten-konten yang lebih benar Oke, ntar kita bakal ngadain giveaway mungkin Tapi gue masih mikirin dulu mau giveaway apa Jadi sabar-sabar ntar bakal gue update Kemungkinan kalau gak di Instagram Ntar gue bikinin video lagi di Youtube Khusus spesial 500 ribu subscriber ini Dan kita lanjut aja langsung ke kontennya dulu Hari itu tanggal 29 Juni jam 4 sore Setengah lima lah tepatnya Dan kita lagi menuju ke Jail Auto Kita mau ke showroom Karena si GTR ada disana si Metzilla Dan gue udah 3 bulan lebih gak ketemu sama si GTR Kangen banget sih, kangen banget Bener-bener kangen Gara-gara kemarin gue di rumah saudara gue Mobil-mobil gue titipin semua di showroom Jadi sekarang kita mau ngambil ke showroom Kita mau jemput si GTR Karena kita pengen jalan-jalan lagi sama si GTR Dan kita juga bakal ngeliat part-part GTR yang udah dateng ada di showroom Jadi gue udah beli beberapa part buat GTR Ada dari segi exterior, interior Dan mesin juga ada Jadi part-partnya udah dateng di showroom Kali ini kita pengen pasang setir Setirnya ada di belakang Sisanya ada di showroom Karena yang lainnya gede-gede partnya Setirnya udah gue bawa Jadi kita bakal pasang di GTR Jadi sekarang kita mendingan Cek dulu kondisi GTR gimana nih sekarang Udah 3 bulan gak gue pegang-pegang 3 bulan gak gue manja-manjain Gimana sekarang kondisinya Kita cek dulu ke showroom langsung Oke Sekarang kita udah nyampe di showroom Kita cari dulu GTR ada dimana posisinya Ini ada selika bagus juga Ini juga lucu Gokil Oh tuh ada kowili Kita sambil kowili dulu Oke Oke Jadi sekarang kita di dalam Ini salah sekepat GTR Yang udah gue peseng Tapi waktu kemana kan gue lagi di luar kota Di tempat saudara Jadi baru kali ini nih gue kesini Ini adalah spoiler Pas bagasi karbon buat GTR Ntar kita bakal pasang Tapi gak sekarang mungkin Mobilnya ada disana Ayo kita liat mobilnya Let's go let's go Nah Ini si GTR kotor banget Bener-bener kotor Karena Belum dicuci Belum diapapain Itu Jess ada di belakang sana Peh Sama Jeep Nah ini si GTR Kita bakal panasin dulu Karena mau ngeluarin ini agak ribet Harus ngeluarin beberapa mobil dulu Karena ini paling dalam posisinya Jadi agak susah Oh di belakangnya ada door challenger Ini udah lama banget gue gak main-main koselur Ini ada full system Borla JK Eh gak full system ini Dari Santra ke belakang ya Bibernya gak Ini ada si challenger Challenger ada disini Ini si GTR Ada disebelah sini Dikunci gak? Oh di kunci ternyata Challenger ada di kunci gak? Kunci juga Dikunci semua mobil-mobil Kayak kita lagi Minta tolong Pak Willy dulu Ambil kuncinya Terus kita bakal panasin dulu Katanya bensinnya habis Jadi kita mungkin harus isi bensin dulu ntar Semoga aja hidup nih ya Soalnya bensinnya habis Sengaja didikitin Biar gak basi gitu Karena kan gak dijalanin mobilnya Semoga dipanas-panasin doang Tapi sebelum kita nyalain Kita liat gini Tiba Muncul tuh gini Ini ada Jimny disini nih Sini deh Mendekat Gue gak pake wireless deh Ini gue gak ngerti Gue gak terlalu afal Tipe-tipe varian Jimny Tapi gue ngeliat nih Mobil lucu banget Dan mulus banget Sini kayaknya restorasi nih Joknya Recaro LX lagi Lagi Cik Enggak Sini Wih gokil Gokil Joknya Recaro LX Dalamnya mulus ada kuncinya Kita bawa aja kali Jangan lah Punya orang Punya customer pasti Ada ban serepnya disitu Lucu nih mobil nih Sumpah Gue lebih tertarik liat Jimny ini Daripada liat Sally Kait Karena Lucu aja gitu Mulus banget Kita nyalain dulu Ini ada baterai ya Kunci gue ini Pakat kuncinya lama gue Gak tau Kembali lagi Oke kita nyalain dulu Semoga aja ada Bensinnya nyalain Soalnya kata bensinnya abis Hampir soal Oke sekarang sebelum kita keluarin Giatan kita harus keluarin Jok dulu Oke akhirnya kita udah di dalam GTR lagi GTR kotor banget Belum di cuci Belum diawapain Tapi gapapa lah Ntar besok Rabu Kita bakal ganti warna Ganti ramp Ini kotor banget Bensinnya abis Sekarang gue mau langsung Bensin dengan deg-degan Karena Rensin nolis Sampai gue ada yang atas ya Oke akhirnya kita udah Bawa lagi GTR Kangen banget Udah lama banget Bensin udah gue isi Udah seger Gue gak betah banget nih Lihat interiornya Secepatnya mungkin bakal gue garap ya Karena kalian bisa lihat sini Itu pecah-pecah Secepatnya bakal gue garap Selesai Ntar kan ini bicara mau Ganti warna lagi dulu Ntar abis ganti warna Langsung kita garap Interiornya Retrim ulang kali ya Biar asik ya Biar clean Jadi lebih nyaman di bawah Tuh kalian bisa lihat deh Orang naik-naik sepede nih Banyak banget orang yang sepeda Oke gue udah nyampe di rumah Si kepe sama si cokruk Pasti ketinggalan di belakang nih kayaknya Ketemu Ini mobil kotor banget Sumpah Kalian lihat deh Tiga bulan nih kayaknya Gak dicuci Cuma dipanasin doang Sama di Cek Kondisi mesinnya ya Jadi kayak Di serum tuh dari kemarin Gue taruh disana Biar mesinnya tetap sehat Tapi Bodi Yaudah gak apa-apa kotor Yang penting mobilnya sehat Dia gak sempet nyuci-nyuci gitu Cuma yang pasti Mesinnya dirawat Dipanasin Akinya dicek Semuanya dicek gitu Oke kita tinggal tunggu si Cokruk sama si kepe nih Kayaknya rumah gue kosong nih Si Bang Ali kemana nih ya Tidak bener Kita tunggu aja Malukan Gak ada audionya Gokil Malukan Speakernya Sendiri gak tuh Gokil Oke Sekarang udah di rumah Kita pengen ganti Setirnya pake Setir Mines Ya 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 Setirnya ada di Alphard Gue ambil dulu bentar Kenapa Cok Kenapa Cok Lu ngeliatin ginian Jadi berantakan Gak Cok Oke jadi ini setirnya Setir Mines Kayak gini bentuknya Ini akan tarah Sama leather gitu Jadi ntar batok yang lamanya Kita pintuin kesini Tapi kita mau ngepotin Setirnya lama dulu Kita harus copotin Akinya Oke Kita bakal pasang sendiri Sip Oke sekarang Baterainya ada disini Ini aki Kita tinggal copotin Satu Panas Yang Plus Kita copotin Baru kita ntar Copotin setirnya Biar gak Gak tau lah Dicopot aki Biar gak konstat Gimana gak ngerti juga Yang pasti Yang gue liat-liat di Youtube Kayak gitu Oke Kita cuma tinggal copot Baut doang disini Ya kan Bukan baut Sini kayak ada covernya dulu Kiri kanan Sip Copot bautnya disini Dia pake kayak kunci kembang gitu Kiri kanan Biar cepet Kalian mendingan Liat pas udah kepasangnya aja Kalian kita capek Gini Kalo kesel Gerekam-rekam Ntar pas udah copot Gue kasih syutnya Udah oke Udah pak Lihat dulu Oke cuy Jadi ini ada Kendala lagi Berhubung Kita punya garasi Garasi apa adanya Jadi ini tuh Ada baut disini Baut-baut ngelepas Batok airbagnya Cuman Dia punya bautnya tuh Anti maling punya Anti-templer Kata Youtube sih Begitu Jadi dia pun harus Pake kunci khusus Dan kebetulan Kita tidak ada Kunci-kunci itu Kita gak bisa buka bautnya Karena bautnya dia Spesial bentuknya gitu Kayak ada anti malingnya Bentuknya aneh Jadi kayak baut kembang Tapi di tengahnya kayak ada tiangnya lagi Dia kalau pake obeng kembang Apa sih bintang ya Masuk Jadi harus pake kunci khusus Jadi yaudah Gak bisa Kita harus cari orang yang punya Kunci itunya Oke Hari kedua Hari kedua Kita mau masang Setir Kemarin kita ada sedikit kendala Karena ternyata Setirnya tuh ada Baut pengaman nih Anti malingnya Kita gak punya kuncinya Akhirnya gue minta tolong Temen gue Ko Benny Di One 3 Motor Shop Jadi Itu sebenernya Bengkel motor ya Tapi Ada bagian yang buat mobilnya Namanya One 3 Motor Sport Jadi gue minta tolong Ko Benny Untuk gantiin setir gue Sekarang setirnya udah Terganti Tapi mobilnya gue tinggal ya Di BSD Karena Jauh nih gue lagi di apartemen Di Alsut Kalau bolak-balik Jauh banget Terus kebetulan Tadi siang gue juga kuliah Ada kelas online Maka dari itu Kita langsung aja Menuju ke rumah Karena mobilnya udah beres Dan kita lihat Kepasangnya kayak gimana Hasilnya Oke Setir kepasang Kalian udah lihat Tadi sinematiknya kayak gitu Enak banget Coba deh kita kesitu dulu Nah Jadi setirnya ini Alcantara Terus sweat Terus bawahnya flat bottom Dan ukurannya insi lebih kecil Jadi megangnya lebih Enak Berasanya lebih sporty Kalau kita bandingin sama setir Seandarnya Kalian bisa lihat disini Tuh Gak beda jauh sih Ukurannya tapi Berasa Kalau ini agak lebih Tebel Ininya Kalau ini ditepisin Jadi pas gengeman Di jempolnya tuh Lebih ngegrip disini Daripada disini Ini Alcantara ya Bahannya Yah begini sih Pemasangan setir Dan yang gue lagi Gemes banget Ngeliat ini Dustboardnya nih Gue lagi pengen cari-cari Orang-orang yang bisa Masang Retrim dashboard Biar lebih enak lagi Dustboard udah di retrim Setir ganti Ntar body kita Makin percantik lagi Udah perfect deh mobil Gak bakal gue bawa apa-apain lagi Sampai saat itu Nanti Tapi gak tau ke depannya Yang begini sih videonya coy Kalau kalian suka sama video kayak gini Cunjepol ke atas aja Kalau gak suka ke bawah Terserah kalian Yang penting jangan lupa Share dan subscribe channel gue Biar menambah semangat gue Dan follow instagram gue ada disini Sip Thank you Dan thank you juga nih Buat ko Benny OneTreeMotorswip Udah bantuin gue Masang setir Thank you banget ko Oke Thank you for watching See you in the next video Bye 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 Terima kasih.